Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Masya Allah Pada hari Jum'ah yang berbahagia ini Ana Al-Hertab ingin membahas Seorang hero dari timur tengah Hero pangeran pasir Yang mungkin jarang Dipake sama antum-antum sekalian Bahkan antum gak ada yang ingat Mungkin sama kehadiran beliau ini Di A Land of Dawn Karena memang sangat jarang Kita temui Maka dari itu Ana akan mengangkat Dan membahas beliau ini Di video ini Karena hero ini sesungguhnya adalah hero yang Under attack Dan bagus Gak OP tapi bagus Gak perlu di buff, gak perlu di nerf Gak perlu di revamp Karena ya sudah bagus Gak kayak di video Ana yang sebelumnya Yang pas Ana membahas hero biru yang mirip berhala itu tuh Yang memang hero itu jarang dipake Karena memang perlu di buff ya kan Atau di revamp lagi ya kan Nah beliau ini Beliau ini sudah cukup bagus Gak perlu di buff, gak perlu di nerf juga Skillnya udah bagus cuy Namun memang Ya sedikit saja orang yang memakainya Dan ya sudah langsung saja Ana masuk ke materi ceramah kita hari ini Pertama mungkin Ana harus jelaskan dulu ya Kalau video ini bukan video tutorial ya Jadi antum Kalau belum tahu hero penunggang pasir ini ya Tutup saja video ini Ambil wudhu beribadah lah Karena ibadah jauh lebih penting Daripada nonton video ini Disini Ana hanya ingin memperlihatkan Kenapa hero ini bagus Dan Bagus hero ini bisa dilihat dari gambar ini cuy Yang mana quality ini Intinya adalah hero Xp laner snowball Atau hero yang Jika dikasih menang dari awal Dari early Kesananya bakal Enak Dan pola snowballnya biasanya beruntun Keempat pola ini biasanya Pertama kita bahas dari yang Nomor wakil dulu ini ya Quality ini kuat banget Mau lawan hero Xp laner apa aja Change menangnya tuh selalu gede cuy Dia bisa adu mekanik sama Xp laner musuh Pake skill satunya Kayak gini Antum bisa lihat damage pedang Ana Di early game Sakit banget Ampe bisa freeze lane gitu Dan bikin Jin Ifrit itu takut Ya kan Dan kalau musuhnya maju lagi Ambil minion Ana langsung Zerefet 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 Nah Segarat itu musuhnya Disini musuhnya gak mau balik yaudah Zerefet Zerefet Addah hayatul ula Nah Itu cuy Dia ini lumayan King lane Antum ingin gampang first blood Pake beliau Antum suka bayuan Bayuan Selalu ingin bertempur di lane Pake beliau Karena ya itu power Khalid Merwahid Kuat di lane Atau kuat di early game Dan Udah cuy Kalau Xp lane musuh Udah antum Bantai Bantai BTW disini Jin Ifritnya udah mati 2 ya Ya lanjut ke pola yang kedua cuy Yaitu abis Khalid ini menang lane Dia juga pastinya Udah bisa Rotasi Ya jelas dong Orang musuh Antum di lane Udah takut ya Kenapa antum Antum jadi lebih bebas Buat bercut lane Cut lane Berrotasi Kemana kek Ke mid lane Contohnya Kita coba Serevet burung ini Tapi Ternyata flicker Tapi it's okay Yang penting Membantu lane lain cuy Atau kita coba Serevet Anto jawir ini Dan Ya Timah antum Jadi lebih semangat lagi Jadinya Karena Apalagi tadi Anto jawir kan jungler Jungler mati Di tangan antum Itu membantu banget cuy Dan tugas antum Sekarang ya intinya Membantu lane lane Yang butuh dibantu Karena lane antum Kan udah menang Dari awal Tidak usah dipikirin lagi Itu efek poin Dari yang pertama tadi Soalnya Yang kuat di lane Jadi yang antum Menang lane Efeknya antum Jadi bisa menang rotasi Lanjut ke poin yang ketiga Abis menang lane Menang rotasi Sekarang tinggal Dominasi area musuh Nah Karena efek Menang lane Dan menang rotasi Tadi Mapping antum Jauh lebih luas Turet udah pasti Mulai antum Hancurkan Antum mulai Menghancurkan Berhala-berhala itu Karena musuh Sudah takut Sama antum Dan kalau Turet udah pada Hancur Antum nongkrong Di jungle musuh Atau kontrol area musuh Itu juga lebih Enak Antum gangguin Atau antum Bunuh-bunuh Sekalianlah musuh-musuh Yang mencoba Buat farming Di lane Atau di jungle Kayak Wanita penghibur ini Misal Dan Masya Allah Damage apa itu Padahal disini Anda cuma pake Satu item Damage Dan misalkan Antum Sekarat Darah setengah Antum Tidak perlu pulang Cukup cari darah aja Pake spell farm Dari emblem Antum Atau cukup Berzikir aja Pake skill 2 Itu juga darah Penuh lagi Jadi Daripada Waktu Antum Dipake Sia-sia Buat recall Mending Dipake Buat Penongkrongin Area musuh Seperti ini Musuh juga Jadi bingung Mau Mau ngapain Antum Bisa liat Anto jawir Mau nyoba Split push Eits Anda lagi Fatrolli Zerefet Yailah Anto takut Ya Intinya Poin yang ketiga Ini adalah Bikin musuh Nggak bisa Farming Kalau bisa Yang musuh Antum Antum Kandangin lah Di dalam Nah Gitu tuh Sambil Re-call Re-callin Dan kalau Antum Sekarang lagi Jangan khawatir Jangan ketar-ketir Ingatlah Buat Berzikir Masya Allah Brother Nah ya Itu aja Buat poin Ketiga ya Lanjut ke Poin yang Ke Arbatun Poin keempat Yaitu Menang cepat Iya Ini efek Yang terakhir Cuy Kalau Antum Sudah melakukan Poin Satu Dua Tiga Dan berhasil Ya Poin yang keempat Antum akan Menang cepat Menang berapa Menit Sepuluh Sebelas Sudah selesai Tanpa lama Tanpa Buang masa Dan ya Itulah Empat Poin yang Paling penting Soal Khalid Sebenarnya Bukan buat Khalid aja Pola ini Karena semua Hero XP Liner Yang bisa Snowball Itu Kalau Diterapin Kepola ini Ya Sama 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 Cuy Karena Konsep Hero Snowball Begitu Begitu Saja Menang Line Menang Rotasi Menang Control Map Menang Cepat Cuma Buat Khalid Empat Boy Ini Lebih Gampang Dilakukan Karena Khalid Snowball Itu Cuy Beberapa Game Ana main Khalid Selalu Begitu Polanya Contoh Di Game Ini Ana main Nah Poin Pertama Karena Khalid Kuat Dilan Sudah Gampang Buat Menghancurkan Berhala Antum Bisa Lihat Seraphat Skill Satunya Sakit Tangan Di Early Game Berhala Itu Langsung Sekarat Dan Di Wave Yang Kedua Berhala Itu Coba Buat Cut Minion Lagi Antum Jangan Biarin Ajak Duel Cuy Karena Kalau Antum Biarin Antum Cuma Main Sama Minion Antum Rugi Nanti Berhala Ini Jadi Soalnya Dan Di Light Game Antum Bakal Kalah Power Lawan Dia Jadi Usahain Selalu Ajak Duel Dari Early Dan Ini Sudah Menang Land Disitu Antum Tinggal Lebih Digalakin Aja Berhala Itu Nah Begitu Antum Seraphat Seraphat Berhalanya Takut Dan Antum Berhasil Menjalankan Poin Pertama Cuy Menang Land Dan Efek Dari Poin Pertama Itu Ya Poin Yang Kedua Yaitu Antum Bakal Menang Rotasi Juga Ya Sudah Antum Rotasilah Disitu Rotasi Bisa Kalian Lain Halal Lebih Halal Ke Jungle Musuh Gini Cuy Ini Ada Berhala Hancurkan Berhala Damage Pedih Banget Lanjut Rusuh Bah Biru Disini Kita Ramaikan Bah Birunya Walaupun Antum Sekarat Ingat Jangan Lupa Bertau Bat Masya Allah Inilah Efeknya Menang Lain Antum Jadi Menang Rotasi Dan Kalau Antum Bisa Rotasi Rotasi Ke Lain 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 Juga Bisa Menang Juga Jadinya Dan Kalau Gitu Siapa Yang Untung Antum Antum Juga Kan Pokoknya Ingat Kalau Sudah Menang Lain Jangan Lupa Rotasi 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 Karena Pasif Antum Yang Naik Pasir Itu Si Asia Kalau Antum Tidak Rotasi Jadi Jangan Bermalas Malasan Nah Yaitu Poin Yang Kedua Menang Rotasi Sudah Berhasil Efeknya Nanti Ke Poin Yang Ketiga Antum Sudah Menang Lain Menang Rotasi Jadinya Antum Bisa Menguasai Batas Wilayah Kekuasaan Musuh Antum Karena Turet Sudah Bada Hancur Jadinya Antum Kemana Mana Bebas Dan Musuh Musuh Jadi Susah Farming Susah Mencari Nafkah Karena Dan Sama Seperti Anto Jawirling Di game Ini Juga Sama Dia Ingin Split Push Dia Ingin Mencuri Mencuri Turet Tidak Sopan Sekali Sohabat Ini Nah Antum Hukum Orang Yang Melakukan Perbuatan Tidak Terpuji Dan Poin Ketiga Sudah Berhasil Sudah Menongkrongi Area Area Musuh Musuh Tidak Bisa Farming Tidak Bisa Ngapa Ngapain Efek Ke Poin Yang Antum Menang Cepat Menit Berapa Menit Sembilan Menit Sepuluh Wow Cepat Sekali Ya Gitu Gitu Aja Sih Bermain Hero Snowball Keliatannya Memang Mudah Cuma Menang Land Menang Rotasi Menang Map Menang Cepat Tapi Justru Itu Susah Antum Kalau Mau Snowball Semua Voin Empat Itu Harus Berhasil Kalau Ada Salah Satu Yang Gagal Ya Efeknya Bakal Gagal Semua Dong Karena Efek Snowball Kayak Gini Kalau Dibahasa Caster Yang Mirip Mirip Kayak Efek Domino Efek Anjay Ya Antum Tau Domino Kan Domino Gavle Gavle Yang Biasa Dimain Di Vos Ronda Itu Tapi Bukan Yang Kartu Ini Yang Balok Modelnya Nah Domino Domino Itu Kalau Diberdirikan Lurus Lurus Dijajarin Itu Kalau Depannya Disenggol Kan Jatuh Kena Kebelakang Yang Belakang Jatuh Kena Kebelakang Belakang Terus Nah Itu Maksudnya Domino Efek Kalau Depannya Berhasil Disenggol Atau Berhasil Ketrigger Kalau Di Konteks Ini Yang Kuat Dilan Berhasil Antum Menang Lan Efeknya Yang Kedua Antum Jadi Bisa Rotasi Nah Kalau Antum Rotasinya Menang Juga Antum Bisa Bantuin Lan Lain Rusuh Jungle Segala Macam Yang Sudah Nembahas Tadi Efeknya Antum Bisa Ke Point Yang Ketiga Dominasi Area Musuh Dan Kalau Antum Berhasil Di Point Ketiga Ini Bisa Bikin Musuh Susah Farming Susah Gerak Dikandangin Efeknya Nanti Ke Point Yang Ke 4 Antum Bisa Lord Cepat Dan Menang Cepat Begitulah Kira-kira Analisa Gembell Dari Ana Sebenarnya Ana Malah Buat Gambar Gambar Kayak Gini Tapi Namanya Mencoba Berdakwah Insyaallah Berkah Dan Dikarenakan Beliau Khalid Sangat Bergantung Snowball Ini Domino Efek Ini Jadinya Cara Untuk Meng-counter Beliau Dari awal Jangan Di Trigger Ini Voin Pertama Yang kuat Dilan Kalau Bisa Antum Jangan Bikin Khalid Menang Dilan Biar Nggak Merempet Ke Voin Voin Belakang Nah Cara Biar Khalid Nggak Menang Lain Ada Dua Cara Paling Gampang Yang Biasa Dilakuin Sama Sohabat Sohabat Kita Yang Pertama Sering Digang Khalid Contohnya Ana Disini Main Khalid X Pilen Lawan Teja Nah Disini Ana Langsung Kelen Langsung Mau Ajak Duel Tejanya Disitu Dia Lagi Ngelam Langsung Ana Tejanya Sekar At Disitu Ana Sudah Menang Darah Menang Samina Pede Ana Jadinya Tapi Karena Terlalu Pede Terlalu Sombong Arogan Ya Tapi Memang Usher Kolid Biasanya Dilan Lumayan Sombong Nah Jadinya Ana Lupa Kalau Sohabat Sohabat Teja Itu Bisa Kapan Aja Datang Cuy Berkunjung Bisa Dilihat Ana Disiksa Disitu Dan Disini Ana Gak Pakai Flicker Ana Juga Panik Tadi Lupa Bersikir Ya Jadinya Kolid Ana Mati Dan Kalau Kolid Udah Mati Di Awal Awal Susah Cuy Karena Xp Lain Musuh Jadinya Power Lebih Kuat Lebih Pede Juga Biasanya Daripada Antum Apalagi Disini Ana Terlalu Pede Lagi Lupa Kalau Midliner Musuh Mau Mampir Ke Xp Lain Waduh Memang Sombong Arogan Tamak Itu Tidak Baik Ya Cuy Dan Ya Kalau Sudah Mati Dua Begini Susah Mau Masuk Ke Voin Yang Kedua Cuy Rotasi Antum Sudah Pasti Kalah Sama Musuh Dan Karena Poin Kedua Tidak Berhasil Gimana Mau Ke Poin Yang Ketiga Ke Empat Ya Itulah Cara Yang Pertama Geng Kolit Cara Yang Kedua Adalah Jangan Diladenin Kolit Alias Kalau Bisa Jangan Diduelin Contohnya Di Game Ana Bertemu Berhala Berjalan Lagi Dan Disini Berhala Itu Early Game Langsung Cut Land Nah Ana Sebenernya Buat Aduin Sama Berhala Itu Bisa Menang Tapi Ternyata Berhala Itu Bawa Sohabat Bantuin Cut Land Yang Jadinya Berhala Itu Cepet Cut Dia Udah Level 2 Duluan Dan Ana Kalah Rotasi Sama Berhala Itu Jadinya Ana Tidak Menang Land Disini Jadinya Di Game Ini Ana Ya Gak Kalah Land Juga Tapi Ana Kalah Rotasi Karena Berhala Itu Udah Lebih Cepet Level Dia Udah Ada Item Defense Juga Satu Jadi Keras Sekali Pedang Ana Meleot Meleot Buat Mukulin Berhala Itu Dan Lihatlah Berhala Itu Beliau Cuek Cuek Aja Cut Land Cut Land Lagi Ya Sudah Ana Jadi Ketinggalan Rotasi Disini Power Early Game Ana Tidak Maksimal Dan Ya Voin Pertama Gagal Cuy Jadinya Jadi Itu Counter Yang Kedua Jangan Diladenin Colit Cut Lane Cut Lane Aja Kalau Bisa Cut Lane Dibantuin Sama Sohabat Antum Dan Jadinya Sekarang Ana Cuma Bisa Ngandelin Tim Ana Doang Ana Harus Bersabar Tidak Bisa Seperti Game Game Awal Ana Jelaskan Tadi Sekarang Harus Bersabar Menunggu Moment Tim Dan Untungnya Disini Lolita Dapet Moment Ini Kena Tiga Fasir Ana Juga Fas Barulah Ana Bisa Balikin Nah Seperti Itu Harus Menunggu Tim Cuy Karena Tanpa Tim Colit Di Late Game Hanya Mas Sobat Gurun Biasa Colit Kalau Sudah Late Game Nunggu Nunggu Moment Doang Cuy Karena Beliau Ini Bukan Termasuk X Tebal Bukan Termasuk X Open War Beliau Ini EXP Laner Damage Jadinya Susah Buka Mev Susah Open War Dulu Kecuali Kalau Solo Kill Bisa Tapi Kalau Open War Besar Susah Harus Sama Tim Harus Nunggu Tim Dan Harus Tenang Jangan Kerasa Grusuk Tenang Aja Colm Dan Salah Satu Kunci Buat Main Hero Ini Antum Juga Emang Harus Tenang Ada Semua Skillnya 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 1 Skill 2 Skill 3 Dikeluarinya Aduh Tenang Tidak Perlu Buru Buru Tidak Perlu Fasen Fasen Tidak Perlu High Mechanic Yang Penting Jangan Panik Ya Walaupun Kalau Kena CC Kena Stun Panik Dikit Tapi Tenang Jangan Ketar Ketir Tetaplah Berzikir Masya Allah Dan Ya Emang Khalid Juga Paling Benci Ketemu Hero CC Hero CC Stun Stun Khalid Benci Sekali Makanya Kenapa Khalid Susah Dipakai Di Meta Sekarang Ya Karena Banyak CC Penghambat Penghambat Kirakan Hero Ini Dan Itu Aduh Ada Kecewa Lagi Split Post Jadi Rada Panik Dikit Tapi Tenang Karena Juga Tenang Insya Allah Pasti Menang Masya Allah To Baruk Allah Dan Ya Sudah Itu Saja Pembahasan Beliau Ini Ana Cuma Berharap Antum Antum Jangan Lupain Hero Ini Salah Satu Hero Yang Soleh Dan Pantut Dicontoh Sama Player Player ML Soalnya Dan Sayang Aja Kalau Usher Khalid Jadi Sedikit Makanya Tolong Kepada Yang Mulia Muntun Bikin Skin Untuk Beliau Ini Biar Usher Pada Balik Masa Skin Cuma 3 VG Tambahin Skin Special Skin Ivy Kolektor Apa Aja Dah Yang Penting Jangan Skin Christmas Ya Jangan Antum Ini Bagaimana Ya Sudahlah Semoga Antum Sekalian Bisa Tercerahkan Untuk Bermain Khalid Dari Video Ini Karena Ana Jamin Pasti Winstreet Kalau Tidak Winstreet Ya Perbanyak Tahajud Agar Winstreet Terwujud Masya Allah Stay Halal